Kita beralihkan informasi berikutnya pemirsa Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara kembali meletus dan memuntahkan awan panas dengan gumpalan setinggi 4,5 km. Pos PVMBG mencatat telah terjadi 17 kali luncuran awan panas dengan jarak yang bervariasi antara 2.500 m hingga 4.500 m. Luncuran awan panas terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur mencapai 4.500 m mengarah ke arah timur Tenggara. Dampak dari letusan 5 kecamatan di Kabupaten Karo tertutup debu letusan Sinabung. 5 kecamatan terdampak letusan Sinabung yakni kecamatan Kapan Jahe, kecamatan Payung, kecamatan Tiga Derket, kecamatan Simpang Empat, dan kecamatan Bunte. Petugas PVMBG menghimbau warga tidak masuk ke zona bahaya Sinabung karena masih berada di level tertinggi atau awas level 4. Aktivitas Sinabung dari pukul 00.00 sampai sekarang sudah terlihat di 19 kali luncuran. Yaitu untuk terakhir dari pukul 9 siang ini sampai sekarang masih berlangsung luncuran. Dengan jarak luncur terjauh 4.500 m ke arah Tenggara Timur. Dan juga untuk tinggi kolom 4.000 m. Sementara itu terkait dengan dampak letusan, BMKG mengeluarkan peringatan bagi dunia penerbangan yang melintasi wilayah udara Sinabung. Peringatan ini perlu diwaspadai karena semburan letusan gunung Sinabung berupa material debu dapat mengganggu industri penerbangan tanah air. Berdasarkan informasi tadi, BMKG membuat pemetaan daerah mana yang tidak bisa dilalui oleh penerbangan. Regulasinya seperti itu.